Kasus narkoba yang tengah dihadapi aktor Amar Zoni membuatnya harus mendekam di penjara dan terpisah dari keluarganya. Belum lagi istrinya, Iris Bella akhirnya menceraikannya meski Amar Zoni awalnya ingin mempertahankan rumah tangganya. Kini anak-anak Amar Zoni disebut merindukan ayahnya tersebut. Amar Zoni pun minta maaf pada Iris Bella karena belum bisa hadir untuk kedua anaknya. Iris Bella pun mengakui bahwa mantan suaminya sangat merindukan dua buah hatinya. Oh ya pasti-pasti, dia bilang, maaf ya belum bisa ada di situ. Terus anak-anak minta dibeliin hadiah, minta dibeliin mainan, paling ya aku, ujarnya. Namun demikian Iris meminta Amar untuk fokus ke masalah yang ada. Ia bakal mengurus anak sebaik mungkin. Selama ini kedua buah hatinya hanya tahu bahwa Amar Zoni sedang bekerja. Saat ini walaupun kita berpisah, kita tetap satu tim dalam mengurus anak-anak. Untuk saat ini beliau belum bisa, ya aku yang ambil alih itu. Kedepannya nanti bisa teamwork lagi ya Alhamdulillah, tapi for now ya mungkin ada di aku. Ujiannya ya aku terima-terima saja, tuturnya. Sedangkan saat Amar Zoni menangis melihat video hari ayah dari anaknya, Iris menyebut memang anaknya yang melakukan hal tersebut. Itu kayak ada tugas sekolah juga, jadi abang air rumi dia drawing dan bikin video juga. Kebetulan kan ada videonya ya, aku kirimin gitu, katanya. Saat ini Iris pun berharap yang terbaik untuk Amar Zoni terkait kasusnya dan berjanji akan selalu mendoakannya. Terima kasih telah menonton! Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!